Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi ya video ini tanaman yang didalam pot juga tapi dalam basic sayur ini adalah namanya sayuran kapri siapa sih yang belum tahu tanaman kapri ini kalau dibuat sayur segar ya sangat cocok sangat enak sekali untuk cara penelaman sangat mudah ya ini cuma didalam pot seperti ini racikan tanahnya itu menggunakan tanah biasa tanah liat ya terus kemudian dikasih pup organik pup organiknya itu dari berasal dari kompos atau kotoran hewan kotoran hewan kambing ya ini masih ada beberapa ya ini kosong belum saya isi nah ini tanaman kapri nya 1234 banyak ini sampai di sana ini sangat subur ini untuk kita luangkan waktunya sejenak ya kita simak manfaatnya dari buah kapri itu apa ya ada sekian banyak manfaat ternyata satu mencegah sembelit karena mengandung serat tinggi yang meningkatkan kesehatan usus nomor dua membantu menurunkan berat badan karena mengandung kalori yang lebih sedikit dibandingkan kacang-kacang lainnya wah ini kalori ya dua ya baru dua ya ketiga mencegah kerutan di wajah karena kandungan anti-inflammasi jadi kalau mengkonsumsi ini kapri buat sayur terus menurut jadi itu bisa mencegah ada kerutan di wajah ya jadi kulit wajah jadi kencang atau penuhan dini baik untuk kesehatan mata ini yang matanya mulai rabun ataupun jauh dekat ataupun semacam cylinder minus plus ya ini diubati dengan tanaman ini rajin-rajin minum sayur ini ya baik untuk kesehatan mata karena mengandung antioksidan yang tinggi seperti karoten lutin dan vitamin A nah ini vitamin A ini tanamannya simpel kok nanamnya sangat mudah ini kalau enggak mau pakai kompos ya sudah tahun ditanam 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 di tanah saja sudah bisa hidup ya kalau ditambahkan pupuk nasa saya juga sudah ada stoknya manfaat yang kelima ya guys sesangkir kacang kapri mengandung 10 miligram komestrol yang berguna mencegah penyakit kanker lambung nah sangat bermanfaatkan kanker lambung loh kan bahaya itu nah ini kapri ini mampu mencegahnya guys jadi enggak ada lagi alasan untuk tidak menanam ya kalau mau pesan bibitnya atau mau ini dibeli bisa saja nomor enam mengurangi risiko sakit jantung karena terdapat antioksidan dan komponen anti-inflammasi untuk mendukung kesehatan pembuluh darah jadi ya antioksidan komponen anti-inflammasi itu adalah fungsinya itu menyegarkan ya untuk menyegarkan pembuluh darah seperti itu jadi pembuluh darah kalau ada yang rusak atau ada yang terkena penyakit kan bisa saja itu pembuluh darah jadi ini mampu merawatnya dan mengobati nomor tujuh mencegah munculnya penyakit osteoporosis karena vitamin dan mineral yang bisa meningkatkan kesehatan tulang cukup tinggi ini manfaatnya jadi dia itu sangat bermanfaat ya sampai ini osteoporosis kan itu penyakit tulang kan padahal bahaya tangan begitu obatnya juga sangat mahal ini cukup dengan seperti ini lain contoh bubuknya seperti ini ini umurnya baru muda loh ini hujan kemarin ditanam berarti sekitar belum ada satu bulan sudah tumbuh segini nomor manfaat yang nomor kedelapan kandungan volat membantu kesehatan ibu hamil tetap terjaga ini salah satu manfaatnya ya untuk ibu hamil pun juga sangat bermanfaat sekali ya guys seperti ini nomor 9 adanya kandungan niacin bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan triglyceridia dalam darah nomor 10 indeks klikemiknya rendah serat dan protein yang tinggi membantu mengontrol gula dan darah jadi ini siapa yang Indonesia kalau udah lansia-lansia kalau udah terkena penyakit gula ya kan bahaya banget itu bisa diobati dengan ini menanggulangi dan mengobati ini pakai tanaman kabri sekarang siapa ya kalau ingin konsultasi ataupun ingin membeli bibitnya atau ini mau dibeli bisa saja silahkan saya cantumkan link WhatsApp ataupun Instagram saya ya nanti bisa DM ataupun lewat Jabri terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk di subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi khusus untuk video-video selanjutnya yang berisian tentang tanaman terima kasih telah menonton selamat menonton